Kita akan lanjutkan kasus yang kemarin kita jalanin ya Yang masih tanda tanya Yang katanya akan dipanggil 2 orang baru lagi ya Halo Ripkey Ya ada Uhu yang selalu membantu Si Mi nya mana ya Halo Nafal Sorry kemarin kita grindingnya ketahan ya temen-temen ya Jam 4 pagi kemarin gue lagi seru-serunya padahal Lagi seru-serunya grinding Lagi seru-serunya bikini Agami jadi GG Tiba-tiba gue ada urusan Halo Royan Yah, Yahyun keempat yang dibanat Jakikun, Satrio, Rangga Oke kita lanjutin aja langsung temen-temen Kasus di Great Satorny yang keempat ini Oh iya ini masih basa-basi dulu ya Halo Ipan, Rapkey By the way gue tadi baru ngecek gacanya Bontiras temen-temen Ada gacanya Dovi Cuman gue gak tau itu bagus apa gak sih Dan gue takutnya gak ada step up ya Halo Joss, Nizar Rizaki, Ipan, Doni, Rio, Gilang Yang udah share kita absen dulu ya Ya gak apa-apa Tapi santai kok mau gak baik-baik aja nanti di LA ya November nanti gue gak bisa Nemenin kalian streaming di awal bulan temen-temen ya Cuman kalo misalnya gue udah nyampe sana Ntar juga kayaknya harus udah mulai atur jadwal Soalnya disana sama disini bedanya tuh 14 jam kalo gak salah Disana lebih lambat Jadi kalo kalian mau ditemenin di gue jam 7 Berarti gue disana harus bangun malem-malem Anjir subuh-subuh gue bangun Apa siang-siang ya gue bangun ya Jatohnya ya Gak kebayang sih Halo Andi Jangan lupa vlog bang Iya Rehan Yaudah ini masih Masih sumber di kasus kemarin ya Masih-masih ngebahas kasus kemarin Belum ada yang baru juga Halo Penny Hanif Halo Irfan Ada kaya cu Oke Kazuma was determined that he should be the one to persecute the trial And he was determined that he was hoping to make me see I wonder Aku dapet feeling nih We are a long way Persidangan ini tuh masih lama gitu Masih jauh Dan ini masih resesi ya Udah siapnya susuato Iya aku sudah siap kata susuato Oke kita langsung masuk lagi Ke ruang persidangan Kayaknya ini bakal ada resesi lagi ya temen-temen ya Entah investigasi lanjut atau bagaimana Gue gak ngerti Jam 1 siang Oh Bali Soalnya persidangan itu Tutup jam 4 sore Kalau gak salah Vlog lagi bang Kayak pas di Jepang Iya sih Cuman gue di Amerika Gak tau mau kemana Anjir Oke Nah sekarang Jaksa Sogi Iya yang mulia Apakah kamu sudah memanggil saksi yang aku minta Sudah yang mulia Dua member Dari orang berambut merah Oke kita akan panggil Yang ditangkap ini ya Belif Tolong panggil dua orang itu ke courtroom Sekarang kalau di LA jam 6 6 apa ya 6 pagi ya Oh iya berarti gue harus bangun pagi Anjir Jam 7 gue harus bangun Jam 7 Nemenin kalian dulu Oke ini dua-duanya rambut merah ya Oke yang pertama namanya Fabienne de Rosso Oke kacau Descendant of J.Grid de Rosso Familia from Nes And Friends Dan nama aku adalah Pepino de Rosso Aku anak ketiga Dari Great Familia de Rosso The land owner of Napoli Oke The two men first became a concept The boring school for European nobility So Subgraded from time 6 I had to vote to leader of Europe Tapi Do you have any idea What boring is the born With the noble blood Jadi Itu alasan satu-satunya For this whole grenades That you've been carrying out Ini orang mana ya Orang Itali kayaknya Ini berdua nih Oke Dengarkan aku Pepino I have to sing to say to you Aduh Gue gak arti nih Ngomong apa sih mereka berdua Aduh Bangsat Bahasa mana lagi nih Ya kan Katanya kamu akan mendapatkan uang ya Kalau misalnya rambut kalian itu Berwarna merah Apakah itu betul Kata Hakim Oh betul Kata De Rosso And why is it done Dan apa sih Tujuan dari warna rambut merah ini Oke Disini kita akan ceritain Teman-teman Kenapa Orang yang berambut merah Itu bisa daftar Untuk dapet uang Dan lumayan banyak ya bisa dibilang Ini bahasa orang mana ya Tuh Ancing ini Setiap malam Cesbian bahasa orang mana ya Cesbian Pepino Cukup Lalu di explain the rest Napoli Itali bang Oh bahasa Itali The first step Was the Oke Yang pertama adalah Adanya iklan di koran Yang dimana kalau misalnya Beberapa minggu lalu tuh Kalau misalnya ada orang berambut merah Dia akan diberi uang Iya Kita melihat sih ya Ada berita itu Yang ini kan Yang mana yang Entetelnya to the red-headed league Betul I'm honored that you have seen it It's that Katanya That's the only condition Untuk join the league Rambutnya tuh harus warna Api bernyala gitu lah And that if you satis video interview panel And admit it into the league You could receive a billion Come for pawn Hmm Ya On the dead Spesied Red-headed Get read in the draft At part Spesied in the advertisement And from this person Untuk tiap orangnya Mereka akan dikasih uang Sebanyak 5 ceiling Nah Dan dengan uang itu To France It was a plan Was a legend Nggak sih It was most dishonorable But to be frank I'm sorry anybody was Orang-orang ini bodoh sekali ya Enough to be taken By such obvious trick Oke And the day on which All this men get read Dan ketika semua orang Brambut merah ini dikumpulin Itu adalah di hari Sebelum korban ditemukan Kersiaali This two men Spoke face to face With every single person Oke Mereka tuh ngomong Tetap muka kan Dan satu sama lain pada hari itu Betul Si 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 Spanyol apa Itali Spanyol ya Si Sima ya Anyway Kenapa kita dipanggil hari ini Ke meja persidangan The death for our trial Was not until tomorrow Bukannya persidangan kita itu besok ya Aku juga situnya gitu Mereka Harusnya There's another total And detail of this trial Nah This only be son is photographed Oke very good So Mr. De Rosso Dan Mr. De Rosi You will Kalian akan memberikan formal testimony ke pengadilan On the subject of the gentleman Picture in this paragraph Oke Mereka kenal gak kira-kira sama Korban Nama Gregson Yang menggunakan rambut merah Italia Dulu-duanya Italia ini ya We had Dan One thousand Kita memiliki seribu orang Berrambut merah Pada hari itu Yang kita kumpulkan Di taman Di Lime Street Pada hari itu But I don't recall Men Tapi aku gak inget orang ini Ya kan kapo Non Aku gak inget dia sih Tentu saja Karena dia udah mati sekarang But I assure you Dia tidak ada di taman Pada saat itu Iya Korban ini Gak ada hubungan sama kita Ya Banyak orang yang harus dijawab Pepino Is it your fault That we got in the first place Oke Katanya mereka gak kenal Sama Inspektur Gregson Yang ada disini Jadi kamu bilang Di testimonimu Kalau orang ini Itu gak deh Waktu itu di taman Begitu kan Ya betul Aku yakin Kita tidak menginterview Orang ini Fabienne Rosso dari Perancis Rosso merah dalam Berapa Perancis Pepino di Rossi dari Itali Rossi Rosso merah dalam Bahasa Itali Oke thank you Rossi dari Itali Rosso dari Perancis Oke Diskinimu dokumen Kita mendapatkan dokumen ini Dari kepolisian It record and entry Inspektur Private Dairy Dated the day Before the incident Katanya it read Lime street Retarded leak Undercover Wah mungkin ada Cara lain kali Gak mungkin Itu Disnocation Inspektur Gregson Was investigation Gak mungkin Gak mungkin dong Kalian Inspektur Gregson Ini lagi Menginvestigasi Tentang Dated leak Itu artinya It's quite possible That when he was killed Oke Defense may proceed Oke kita buka Dengan cross examination Oke let's go Oke orang yang ada Di foto ini Gregson Bentar dulu Tapi Ini orang Nginterview ribuan orang Waktu hari itu kan Emangnya dia bisa Ingat ya Presen ketiga bang Oke kita lihat Statement ketiganya Apa nih Aku gak ingat And obviously He's dead now Ya iyalah Lu gak ingat Ada ribuan orang Disana Tapi dengan apa Yang kamu bilang tadi Katanya kamu ngomong Sama ribuan orang ya Pada hari itu Iya betul Nah Semuruh di mataku Ambil kebakar Pada saat itu Sorry then Kamu gak mungkin dong Ingat Antara ribuan orang itu Kalau misalnya tuh Gregson tuh ada disana Kalau ada informasi lain Mungkin yang bisa kamu kasih Ke kita Mungkin kita bisa inget Ingat Ingat ya Kita gak ingat dia Itu faktanya Oke If there was a man With a red hairpiece But it's most Oh Kalau ada orang Menggunakan Lambut merah Tapi kumisnya Gak matte sama Warna lambutnya Kata dia Taruh lu Si Gregson tuh Kumisnya warna Hitam ya Ya enggak Agak-agak Coklat gitu Oke Kazuma bilang That the tone They be sound That photograph And they be not all Nothing else But what if I affect them Gimana Oh Gimana kalau Dia bawa ini gak Si Gregson tuh punya Kebiasaan Bawa fish and chip Temen-temen Dia bawa fish and chip Gak Dia selalu Nge-meal Fish and chip Enggak sih Asli lagi Kasih professionnya Pekerjaannya Sebagai detektif Oke oke Gue coba Gue akan coba Kasih yang Profession Eh Salah Hold it Oke Kita lanjut lagi Yang tadi Apa Iya Gregson gak Iya juga ya Si Gregson tuh kemana-mana Selalu bawa fish and chip Loh Nah Oke Kita kasih Professionnya Tapi bagaimana Kalau misalnya Orang yang menggunakan Ramput merah ini Ada seorang detektif Orang yang di foto itu Detektif Betul It will appear He phone you in the notice In the paper suspect And decide In the investigation Incognito Sorry Oke Oke Excuse me Ada yang mau gue tanya Emang kita nanya Pekerjaan ya Waktu itu ya Ada sesuatu kah Mr. D. Rossi Maksudnya Kamu gak setuju Sama Argumen temenmu itu Tadi Eh Dia mah Dia tadi ngomong apa sih Oh Diem pepino Kamu jangan banyak Ngomong katanya si Rose Tapi kenapa Kapo Ada masalah kah Ada orang Aku ada seorang Inspektur Dari Scott Lanyard A man loh ya Seorang pria Oke Oke Panas nih Oke Tenang Berarti Gregson Di hari sebelum Pembunuhan itu terjadi Sorry Di hari sebelum Mayatnya ditemukan Itu berarti Dia sempet ikut Gathering Rambut merah ini Ini It's simple There was no such man Gak ada kok orang kayak gitu Mayday Kamu bilang apa sih kapo Kamu lupa apa Aku gak lupa apa-apa Nobody like this Gak ada kok orang kayak Ini si anjing nutup-nutupin Gue gak tau kenapa nih Basta Kabo We beat me at the man Anything but not too The memory and the meals Nah dulu Gue mau nanya dulu Onjing The damage is done Oh indeed it is Sorry Oke Ada orang Yang datang ke taman itu Dan dia bilang Dia adalah seorang inspektur Dari kepolisian Tapi He look nothing like that Dia gak mirip Sama orang yang ada di foto Dia orang lain Kamu yakin dari mana Karena Too fast bit Mukanya beda bakor Si Iya katanya It's true Orang yang datang itu Lebih muda Pria ya Oke katanya Mukanya itu Gak jengkotan Gak kumisan Yes I war shader Ininya lebih-lebih tirus Udah gue lebih tirus Berarti bukan Gregson dong Siapa anjir Dia ngakuin inspektur guys Tapi dia sangat-sangat siap Katanya dia memiliki identification ID Maksudnya kayak Official Police Mission Identification gitu Batch gitu Sorry Yang Mulia Tidak boleh ada Inspektur yang menyamar Yang memperlihatkan identifikasinya Agak aneh sih Kata Yang Mulia Betul sih Apain dia gak buka identitas aslinya Pada saat permukulan itu Solmes bang Solmes Benar Anjir Anjir Gue baru kepikiran bang Clean safe Matanya lebih sedar Pipinya lebih tirus Tapi dia lakuin Inspektur guys Kok Solmes Seperti yang kita bilang di Itali Bentar loh Dan apa yang terjadi Setelah dia adalah detektif Dia sangat annoying Dia bilang Kamu lagi diinvestigasi ya So I took a paper from him And says I did it Of Zepard Nih Lah Itu ada ID cardnya Anjir Jadi kamu mengambil ini Dari pria itu Kita takut Jadi kita ambil Kok Solmes Si anjing Coba Dimasukin dulu Masih ya Gak suruh orang Buat ngelakuin kerja kotor Wadah Kita masuk lagi ya Gue cek dulu Batch-nya temen-temen ya Batch polisinya ya Inspector Identification Coba dibuka kali ya Oke Kita liat ya Isinya ya Duh gak kebaca lagi Yah Ini palsu Iya kan Namanya siapa Probeinnya sama tanya pelakot It's Tobias Gregson Oh dia Dia bawa-bawa atas nama Tobias Gregson tapi Tapi ini kayak asli ya Tuh Ininya kayak asli temen-temen Si capnya tuh kayak yang asli loh Tapi gimana ceritanya Ini ada penerbangan Dan semuanya Detailnya tuh bener gitu Aku mungkin bisa bilang Ini gak mungkin Tapi Kayaknya emang ini asli Katanya Buku ini asli Dari kepolisian Kok Ini beneran punyanya Gregson guys Beneran asli ini bukunya Kok bisa dibawa orang lain ya Bisa dipegang orang lain ya Empat tabrak pake ID bang Oh katanya kok This victim It's nothing to do with us Nggak Ini jelas-jelas punya Gregson Dan ini genuine Asli Coba dicek lagi deh isinya Kita tadi ngecek Kita kira palsu Dan ternyata Kalau emang ini palsu That's a question Ini asli This is genuinely genuine Nah gak mungkin lah Gak mungkin ada Detektif kepolisian Yang akan membiarkan Identifikasinya Itu diambil sama orang lain Tuh Tuh kan Gina aja bilang asli tuh Itu punya ya bos Sepertinya aku duga Di undercover Si detektif yang nyamarin ini Watan yang mendatangi Red-headed lady In question Adalah Berat inspektur Gregson Yang lagi mengelakukan Investigasi terselubung Tapi kenapa dia bilang Dia bilang gak jenggotan ya Oke oke Tenang 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 Dia bilang Dia bilang Dia bilang Yang langsung Reporti ternyata Dan saya memang Physically unable To report it Physically Maksudnya gimana Unable to Ya It's good possible That he was killed Dia terbunuh Before yet Sebelum dia mendapatkan kesempatan Untuk melaporkan Kalau ID-nya itu dicuri Jadi sebelum dia mau Dia pas dia mau lapor nih Kalau Aduh ID gue dicuri nih Dia tuh udah kebunuh-kebunuh Oke The defense post That victim must kill The defense post Before this body Wasikovren At a different location Bocil nangis Anjing Weh tenang lu Pepino Ya ilah Sekarang aku pengen pulau aja Ke itali Oke udah Udah Pepino Cirikway Goblux ya Anjing Nangis Bangset Ini Ini Bocil Langasin dulu lah Tolong kasih tau semuanya Orphys the worst Sposible.com Duduknya nangis Nangis Ya udah tolong Keringan mata dulu Dan Keluarkan testimoni lagi ya Tentang identification paper ini Kasih diamond Lu pada tau gak sih Yang Itu pesawat Citylink ya Kalau gak salah ya Pesawat citylink Itu Baru aja Mendarat-mendarat Gara-gara ada bocil Ngebuka pintu emergency Wah anjing Ngeri banget anjir Ini liat deh Gue juga tadi baru tau beritanya Pesawat Citylink Darat-darurat Anjir dikata Manfree Fire kali ya Seorang anak Lepas penutup Tuas pintu darurat Pesawat citylink Mendawat darurat Gila kali Gila kali gue bilang Di Sumatera Selatan Seorang penumpang Seorang penumpang Anak yang berada di Citro Tiba-tiba Melasak Membunuhi pintu Tuas Atau cover Nenem Gak terbang apa ya Kalau kabin Betul Yang melakukan tindakan Saya yakin Membunuhi kejadian Itu kepada Kapten pilot Gingkat temen Free Fire kali Bocil terjun Anjir Oke Kenyataannya adalah We took I am prisoner And keep him From the night Or secret hideout Oh kita nahan dia Sampai ditahan Di markas Walpun kita berpikir Kalau dia Seorang tentatif sungguhan Aku terlalu takut Untuk biarkan dia Pergi pada hari itu Senna ikut sidang Nangis He's been a night In the restroom It was a nothing like prison Oh dia mending Abiskan waktu Di ruangan itu Rasanya tuh Bukan kayak di penjara Kamu Memenjarai dia Tapi gak gak sih Si No Itu gak kayak penjara kok Penjaranya nyaman kok Tenang dan bahagia Iya kan kapok Itu bukan Bukan bagian dari rencanaku sih Aku bersumpah Oh jadi katanya Si Gregson ini pernah di penjara Temen-temen nama mereka Kayak ditahan itu loh Biar gak kemana-mana Oke Tolong Tolong lanjutkan lagi Testimoninya Mau buyah dia bang Anjing Ngeri anjir Bocil Bocil Kenyataannya adalah Kita berbicara dengan prisoner Dan menjaga dia dari Zenon yang di sekret hadon Jika ada yang di sekret hadon Oke Persemer 4 ya Paginya Kita membiarkan dia Pergi Jadi Itu bukan Ada beberapa kejadian kecil Katanya Si inspektor ini Dia ada di rumah Kayak kapok Ada apa yang terjadi pada saat itu ya Itu sebuah Disaster lah bisa dibilang Kita memberikan dia ruangan yang bagus Dan apa yang dia lakukan Di tengah malam Dia mencoba untuk kabur Lewat ventilasi Sus Ya iyalah Namanya gue dia penjara Kita nangkap dia Dan kita berhasil Nangkap dia lagi Eh tunggu dulu sebentar You You did Kamu gak nembak kan Kamu gak nembak kan Aku mengena Cuma nangkap dia doang Dan mengambil Membawa dia ke ruangannya lagi Nah Sus me dulu Temennya gak setuju Mr. DeRossi Apakah ada hal yang salah? Oh Kayak ada sesuatu kah Yang Mr. DeRossi bilang Yang membuat kamu kayak Aneh gitu Tidak sesuai fakta menurut kamu Oh gak kalah menurut aku sih Udah cukup pepino Jangan banyak bacot Baksat Kenyatanya adalah Di malam itu Sebelum kita memasukkan Rated.LigaPlan into action Aku tuh takut It was not fair to the couple But I tried to run away Oh Tapi si baksat ini He came after me like the turbin Dan dia menarik aku kembali ke rumah Kicking and screaming Brises Oh kamu pengen liat kah? Oh udah cukup pepino Tidak ada yang pengen liat hal itu Coba liatin sekarang Anjir Jikazuma tegas banget dah Baksat Ngeri banget anjir Alora Kalau semuanya pengen liat Oke akan kuperlihatkan Mana nih kayak Mana kayak cupang anjir Memarnya Kok memarnya merah gitu sih di leher Si orang ini tuh emang kejam katanya Udah cukup gak Toroso Ini kayaknya rada-rada Lehernya pepino is nothing Tau is where to hangout nih Gak ada hubungannya dengan Yang kita bicarakan disini Jadi bagaimana Opinimu Konsel? Tentang ada Lingkar merah Di ininya Mister Osi Apakah itu penting? Digantung itu? Mister Osi Ada sesuatu hal yang pengen aku tanya gak kamu? Tau amin ada testimoni Dan ntar testimoni mu dengan detail Kenapa lehermu bisa merah kayak gitu? Ini dijadiin anjing apa gimana ya? Kenapa ini bisa merah gini? Pas dia diseret pulang Jadi dia kayak diseret pulang pake tali Lehernya diikat guys Dia mencoba kabur But The Capo Oh daro kolar Kayak anjingnya Jadi Si detektif itu tuh mencoba kabur But The Capo Put a collar on him Tapi dia naro kolar disini Dan ditarik diseret balik Seperti apa yang dilakukan terhadap aku Begitu Foto-nya Gregson ada merahnya gak temen-temen? Coba kita liat ya Kayaknya gak ada deh di lehernya Gregson Di lehernya Gregson kayaknya gak ada deh Jadi di hari sebelum main tentang demokan Inspector Gregson Was taken prisoner Menjadi tahanan Ketika lagi melakukan investigasi diam-diam Nah ketika itu tuh dia mau kabur Dan lehernya tuh ditaro kolar anjing Dia tuh ditarik Coba kalo kita liat lagi fotonya Gregson Di lehernya kayaknya gak ada memar-merah deh tuh Tuh Gak ada red ring Eh tapi gak masuk akal Siapa berarti ya? Given that the mark is really visible on his witness neck Tuh kita udah bilang dari awal Orang yang ada di foto itu Berbeda dengan orang yang ada di TK Di tempat kejadian pada saat itu Di red header linknya tuh beda Siapa anjing berarti? It will happen then Di satu hari sebelum incident terjadi Orang yang mengunjungi taman Lime Street Yang pura-pura menjadi inspector Itu bukan inspector Gregson sama sekali Oke tapi kita masih kekeh ID-nya Itu tuh beneran ID-nya Gregson Ini, ini Ori Siapa? Siapa yang mencuri ID ini ya? Dan kita juga tau Inspektor admin a note About red header linkin Disini hari for that day Sempat dituliskan Tentang kejadian red header link ini Oh ini Oke ini masih di perdebatan Ini siapa nih orang yang ada disini Dan faktanya Di layara Gregson Itu gak ada lingkar merah sama sekali Kalau emang ada impostor How did that person come to base hand Of the real inspector Bagaimana caranya dia bisa mendapatkan Batch-nya sih Gregson Oke Dari pihak pengacara Ada penjelasan gak? The fact can lie Even when the point of something is terrible It's almost unbelievable Oke yang mulia Identitas asli Of the person Dan orang yang pura-pura Menjadi Mr. Gregson Di taman itu adalah Oke Cukup menarik misalnya Rodol Kenapa? Kamu tidak membuka Semua pertanyaan ini Apakah soul mask teman-teman Yang menjadi susnya? Oke Gak bisa Feeling gue sih impostor Siapa sih? Inspektur yang Muncul di depan Mr. Dero Soal sama Mr. Dero Sampai Mr. Dero Sampai Gue bilang impostor ya Tidak ada Memar di leher korban Siapa sih? Orang yang muncul di taman Pada saat itu Oke Siapapun orang ini Jadi pokoknya Dia ditarik diseret Ketika dia pake Kolar anjing ya Oke Kita bakal Kita bakal lihat Record-record Siapa Orang Yang diseret Assalamualaikum Bangsat Anjing What the fuck Apa hubungannya si gosip sama Dia menyamar jadi Gregson Anjing Salah satu saksi yang ada Yang ada di stand ini Orang Orang yang tidak memiliki nama Bersanya gak bisa appear to be paddling harusnya itu Ngapain seorang Pedagang asongan jalanan Menyamar menjadi inspektur polisi Menggunakan batch asli Saksi Is this the man or not? Orang ini bukan Bibirnya kenapa jontor gitu Hah? Perasan nih orang gak ada ya Di Ratedly kata dia Perasan bibirnya gak jontor kata si Rosie But one and then Dan satu fakta yang ditolak lagi Ketika testimoni kemaren Aku nyadar ada sesuatu di leher pria itu Ada bekas cincin merah Si gosip ini siapa sih sebenernya Saya minta Mister gosip dibawa lagi Ke pengadilan Ini yang dimasal Lah aku tiba-tiba Oh udah masih ada Masih ada Masih ada Bener tapi orangnya ini Tapi bener sih cincin Ininya Ininya Tirus dia Katanya ini tanda lahir guys Sempatnya bertambah inspektur lagi Tapi aku beritahu kamu Kayaknya kalian salah orang deh Kata si gosip Ini mah tanda lahir Kata gosip Aku gak tau apa-apa Sekarang Aku ingin kamu melakukan testimoni lagi Dan kamu Mr. Deroso dan Mr. Derosi Tolong dibantu ya Tapi katanya bukan dia guys Oke Testimoni saksi Demayah nukle Orang yang bilang Bilang aku-akuin Sebagai inspektur padari itu Itu tuh bukan orang ini Betul Si Kita gak akan lupa Tentang bibirnya itu Aku tidak pernah meninggalkan Fresh Nostrid Kalau kamu mau tau Aku juga gak ada Keter Gak gue ada ketertarikan Sama Red Dead League Aku sendiri di dunia ini Ngapain gue urusin Hal-hal kayak gitu Antara dari kecil Kena air parah si leher Atau bener dia That's right I'm just a simple platter Remember Fresh Nostrid as Alaino Udah kita lanjut Kita lanjut Kita lanjut ya Oke Cross Examination The man Orang yang mengaku To be an inspector That day Itu tuh bukan orang ini Katanya Betul Apakah kita akan lupa Dengan bibir yang sebesar itu Kata Rosy Aku tidak pernah meninggalkan Fresh Nostrid Dan aku juga tidak tertarik Dengan Red Dead League Kamu tidak tertarik Dengan uangnya gitu Dan kamu tahu Tentang Liga Orang-orang rambut merah ini Seperti yang kamu bisa lihat Rambutku sendiri kan Bukan warna merah Kata Gossip Dan dengan kata lain Fresh Nostrid my patch Aku tuh tinggal di Fresh Nostrid So You won't catch me Saillighting off to some Other part of town Excuse me Oke Kenapa anda keberatan Mister Doroso Apakah kata-kata Mister Gossip tadi Mengingatkan kamu Dengan hal lain yang relevan Di hari yang lain When I was looking A place for an energy park Ketika aku mencari taman A small house Aku melihat sebuah rumah Ya untuk mencari Markasnya Red Dead League Iya kan Oke Aku mengunjungi hosting agen itu Di Lime Street And here I saw him Dan aku melihat dia Orang ini Dia lagi membayar uang Untuk agen Hah? Mister Gossip Berurusan dengan agen rumah Oi He had something Dia katanya memiliki kontrak And they were clearly discussing term Dan dia lagi memikirkan Tempuan The Shinnya Salah orang kali Kata Gossip Aku gak pernah meninggalkan Fresh Nostrid Aku udah bilang sebelumnya Kamu salah orang kali Orangnya mirip doang sama aku Enggak kak Kapo bener Aku juga inget Dia ngebayar orang Pake nota bank Dengan nota Biasanya kalo udah pake nota bank Uang gede guys Aku merasakan dengan orang ini Dia kan gembel ya Gak punya uang segala macem Dan juga kotor Jadi aku melihat nama dia di kertas Dan nama yang tertulis siapa? Mister Gossip kah? Gossip mah bukan nama aslinya dia kan? Enggak Enggak Nama orang ini Orang ini pembohong Dia bilang Katanya dia gak punya nama Tapi Nama aslinya adalah Hugh Born Aku tidak ingin Aku tidak ingin Aku tidak ingin kalian ngomongin tentang personal life ku Oh gitu ya Kota Hakim Yaudah kita gak akan mengganggu Privacy saksi deh Bener gue keberatan Yang Mulia Wih Objection anjing Sebentar dulu Yang Mulia Saya keberatan Karena nama yang dia bilang tadi Ada sesuatu Ada sesuatu yang berhubungan Dengan kasus ini Ya betul Yang Mulia Nama itu Adalah nama orang Yang kemarin kita sebut Eh yang tadi pagi kita sebut Hugh Born Nama itulah Nama orang yang memiliki ruangan itu The listener of the room Oke The victim body Ketika mayat ditemukan Di ruangan yang kamu rentalkan I suggest sir Tolong Mulai bicara Jadi TKP pembunuhannya itu Itu kan sebuah Rumah kosong ya Ruangan kosong gitu Yang ngeri gitu Yang udah abandon Dan itu tuh ternyata punya dia Oke Jadi nama aslimu Hugh Born Setiap 6 bulan I go and pay the rent Today again on the lime street Ayah aku baru inget sekarang There are two full guard here In the last time Ya ada dua orang Pria rambut merah Mereka berdua kan maksudnya Yang ngeliatin dia Kenapa lu gak ngomong dari awal Katanya Zuma Kan aku udah bilang dari awal Aku gak suka ngomongin tentang Personal life ku Oke tolong Masukkan testimonimu ini Ntar Gue harus tari bukti dulu nih Ini kayaknya udah bisa di Ya aku menyewakan ruangan itu Beratif hal awas Itu betul sekali For what different Nah gue pengen nanya Ini disewain ke siapa sih Gue pengen nanya Ini disewain ke siapa sih Empat tabrak pake frame foto Evie Vigil bang Hah Oh iya kenapa ada fotonya Evie Vigil disana ya Ejeks Ini tiga pampat sih Oh salah salah Ini tiga 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 Tapi kalo emang itu tempat dia Kenapa ada foto Miss Vigil disitu Berarti dia tuh Mr. Vigil dong What? Aku sendiri kata Aku gak punya siapa-siapa Kenapa kau berusaha dengan hal seperti itu Mampus gak lu anjing Pusing gue Wah deep bro ini bro Tolong jelaskan Tentang furniture yang ada disana Barang-barang yang ada disana Kenapa kita bisa menemukan foto ini Di ruangan itu I presume As you've been renting the room That this photograph Foto ini Karena kamu menyewakan ruangan itu Foto ini adalah milik kamu Betul tidak Oh em Well Mr. Bon Drop the pretence Dan tolong bilang ke pengadilan Kamu ini siapa sebenarnya Itu bibirnya diapain Sampai kayak gitu ya Sebenarnya yang pria itu bilang Leave it alone Whatever the truth about this My life is not Kenyataan Tentang pria ini siapa Tidak ada hubungannya dengan kasus ini Because it simply not possible That he impersonated Dan karena tidak akan mungkin Kalau dia mempura-pura menjadi Inspektor Gregson Kamu yakin dari mana? Lah Liat aja Gak mungkin lah orang kayak gini Bisa nyamarin di Gregson gak ya Tapi bagaimana kalau Dia tuh sebenarnya Terlihat lebih berbeda lagi gitu Maksudnya Iya konsel Maksudnya gimana ya? Oke That's not the name Kalau bibirnya Mr. Bon Itu tuh anak agak aneh Tapi ke posibilitinya adalah That is prominent Lebih sebagaimana Kalau bibir dia Itu berani gitu Nama dia sendiri Sebagai Part Kalau dia tuh lagi menyamar Apa kamu setuju? Mr. Hugh Bon Tenang lu Tenang lu Tenang Tenang Semuanya tenang lu Kalau tuh ada sebuah penyamaran Kalau gitu Under net Identitas asli dia adalah Betul Identitas asli dia adalah Yang mulia Saya percaya Saya bisa membuka Identitas asli Mr. Bon Oke konsel Siapa Identitas asli orang ini Yang orang yang Mengaku-aku bernama Gosip Bener anjing Matanya sadly Bangsat Nama aslimu Adalah Mr. Vigil Iya kan Mr. Deli Vigil Bukan Hugh Bon Saya tidak enggak Nama itu konsel Mr. Vigil siapa ya Seperti Itu adalah nama yang saya temui kemarin Yang mulia Dan ini ada hubungannya dengan Kliennya Mr. Herlock Mr. Sherlock Holmes Seorang wanita Seorang wanita muda Minta ke Kantor detektif kita Untuk mencari Suaminya yang menghilang Tepatnya wanita yang ada di foto ini Yaitu Nyonya Vigil Jadi apa yang aku mengerti Katanya dia udah Nggak pulang ke rumah Since it naik Before the inspector was founded Since it naik Di malam Sebelum Inspector ditemukan meninggal Tapi tentu saja Pada malam itu You were being held captive By the two The dead link man Kamu ada di tengah-tengah Antara dua orang Maramut merah ini kan Dan pada malam itu Dan di malam terakhir itu You were put up The prosecution survey Seperti yang beta Saving Israel Being immortal Nelitra's cat Menjadi saksi penting Di kasus ini We need to know We're called for finding Of course Dan situlah Kamu tidak bisa Mengontak istrimu Makanya kamu menghilang Dalam waktu satu hari Karena kamu sedang Dipersiapkan Untuk masuk ke Persidangan Gampang banget kok Caranya untuk Membuktikan Kecurigaanku Yang kita hanya harus lakukan Adalah Bagaimana caranya Mencabut Penyamaranmu itu Tapi itu bibirnya diapa ya Coba bawa sabun Sponsor Semuanya Mandi lah coba Mandiin Bisa raksa sama Mesti dorasi Tolong dipegang saksinya Siap Yang mulia Wajih Dipegang Coba belif Dimandingin coba Bikin blow up Itu bibirnya diapain O-an O-an Oke Oke Kita sudah Kita sudah melihat Oh aku Kepala sipir Kepala sipir Kepala sipir di Barclay prison Iya Iya Itu betul Aku adalah Daily Vigil Dan kamu adalah Kepala sipir penjara Di Barclay prison 10 tahun yang lalu Jadi Dari mana nama Mr. Hagbon ini muncul Bon adalah Aku yang lain Nama yang Bisa gitu ya Nama yang aku buat sendiri Oke Eventualnya ada Segreti lander Disurface here Aku akan Jelaskan semuanya I will tell you Aku akan Cerita ke kamu Seberapa Hancurnya hidupku Sebenernya Sebenernya kamu tau 10 tahun yang lalu Dead my employment Yang sebarat lah Kepala sipir penjara Itu berakhir Having left the prison service I search for some new occupation Aku mencari pekerjaan baru Untuk mencari uang Tapi Susah untuk nyari kerja di London Dan aku tidak menemukan Ada pekerjaan cocok untukku In desperation one day I turn my hand Sampai suatu hari I turn my hand At selling wires On Fresno Street Tapi istrimu gak tau ya Tentang ini ya Dia masih berpikir Kalau kamu adalah Kepala sipir penjara Di Barclay Prison It was utterly determined That my wife Sebaiknya istriku tidak perlu tau Kalau aku tuh gagal Kalau aku dipecat Dari penjara Karena itulah Aku gak pernah bilang ke dia Aku membuka akun Di bangku Dengan nama Yukbon Jadi beda dua nih Ada identitas baru Dan aku menyewakan Ruangan termurah Yang bisa Aku temukan Di Jalan Fresno Nah itu adalah TKP yang kita investigasi Ya betul Itu betul Di tempat itu Oh dia Dia ngemis disana Dan aku pulang ke rumah Setelah ngemis Aku pulang ke rumah Setiap jam 5 sore Menjadi orang yang selalu Memakai baju yang bagus Itulah rutinitasku Aku agak bingung Dengan furniture-furniture Yang dari ruangan kamu sih Tapi itu menjelaskan semuanya Tapi kenapa Kenapa gak bilang dari awal Sintang hal ini Aku punya istri pak Dan punya dua anak Jadi mereka tuh Dia tuh gak pengen Anak istrinya Atau keluarganya tuh Tau kalau dia tuh Seorang gembel Selama 10 tahun ini tuh Dia nutup-nutupin hal itu Aku tidak bisa Mengecawakan mereka Oh jadi gitu Kamu menyembuhkan pekerjaan aslimu Dan mereka Ada satu hal yang gak masuk akal sih Dia tuh kayak nyebar gosip gitu loh Ngasih-ngasih gosip Ke orang-orang yang ada di jalan Ngasih informasi gitu loh Zaman dulu mah Nah nanti nanti Dapat uang dari ngemis itu Kamu kan tidak bisa mengharapkan Kalau gaji kamu Itu sama kayak Ketika kamu jadi Kepala sipir penjara Iya kan Iya betul sih Jauh lah gitu loh Dari tukang ngemis Ke Apa namanya Nah iya miskin Tapi kenapa istrinya Masih bisa pakai baju Bagus Itu kan aneh kan Nah ini lagi pertanyaan nih Kenapa kamu masih bikin Keluarga kamu tuh Dalam kenyamanan Bahkan sampai istrinya aja Percaya kalau dia tuh Masih jadi Kepala sipir penjara Nah uangnya dari mana Pertanyaannya Oh Itu semua aku berterima kasih Kepada Inspektor Gregson Hah Kenapa jadi Inspektor Gregson Tiba-tiba It was some year Mereka tahun Setelah I'd Invented Bone Aku menjadi Membuat identitas yang namanya Bone ini Dan memulai hidupku As a street seller Sebagai pedagang Yang di jalan Sang inspektor Ini sadar Tau Kenal denganku Kamu bilang Kalau korban itu Temen kamu Gregson lah temenmu Aku kenal dia Ketika aku lagi Masih bekerja di penjara Nah situ Gregson nyamper Terus itu pas dia liat Dia tau aku tuh lagi kena masalah Dan dari hari itu Dia selalu nyamperin Gregson ini baik banget orangnya ya Dia selalu nyamperin aku Dan sering malah Ke jalan ini tuh Ke Fresno Street Sampai suatu hari Dia minta ke aku If I would carry out a secret assignment Tolong Jalankan misi rahasia untuk dia A secret Misi rahasia apa ya Tugas rahasia apa ya Aku disuruh Aku disuruh Berpura-pura Menjadi inspektor Buat Disuruh pura-pura jadi Gregson ya Kita selalu bertemu di ruangan kecil itu Untuk inspektor itu nge-brief Visit or see tomorrow And take a statement from the property It was I am slow as something Dossland Surveillance world Interviewing people On those occasion Dari itu Makanya dia bisa meminjamkan Identitasnya itu Supaya orang-orang percaya Kalau aku beneran di inspektor Gregson Instruksiku Where to make an impression To let people know Untuk orang-orang tau Dan inspektor Gregson Had been at work Ada dalam pekerjaan And for the service Untuk service itu Dia memberikan aku uang Oh ini bisa dibilang Tindak kriminal ya Tapi kenapa Apa sih poinnya Kamu pura-pura jadi dia Aku juga Jujur aku gak tau Aku hanya ngikutin Arahan dari Gregson Yang aku bisa bilang adalah Inspektor memberikan aku Peringatan Untuk beberapa Kejadian tertentu Kalau misalnya terjadi Nah sekarang ingat Vigil I need your solemn word You don't bleep Tolong jangan bawa orang lain Tentang hal ini Oke Cukup kita berdua aja Even if Well if I end up a crocker Oke Jangan dibuka rahasia ini Katanya Gregson Pada saat itu He start Dia mulai membawa Semua paper Koran-koran yang ada disana Ke ruangan dia Bisa dibilang Ini adalah kantor Keduanya Gregson Oke Jadi pada faktanya The person who declare Orang yang Ngedeclare Sebagian Vigil Di limestone Itu beneran kamu Iya Itu beneran aku Jadi gini guys Kayaknya tuh Dia tuh kan dapet tugas Dari kepolisian ya Si Gregson ini Nah Tapi dia tuh ada kerjaan lain juga Gue gak tau apa Apa Entah buat Ngeyelidikin Vanzix Apa gimana Gue gak ngerti Gue gak siap menasaran Kenapa Vigil ini Bantuin profesor bebas Sampai dia dipecat Sepuluh tahun lalu Nah itu juga Agak-agak aneh sih Iya dia dipecat Sepuluh tahun lalu Gara-gara katanya Membantu profesor bebas As usual I remove my bondis Guas And then Dan ketika aku disuruh ke taman Aku disarmat With the inspector Dengan vision book Detail account to me That the bruise on my neck Kalo apa namanya Mempar di layarku Itu membuka identitasku Oke Kayaknya sebuah pengakuan ini Bener-bener menghancurkan Case-nya pihak pengacara Tolong dijelaskan jasa sogi Korban Was killed Korban terbunuh Di lokasi yang lain Pada hari itu Sebelum mayatnya ditemukan But no Tapi itu gak mungkin After all It was the inspector When Lagian yang pada saat itu Ke taman Itu bukan inspector Itu aku Oke Akhirnya kita miliki penjelasan ya Kita tidak ada hubungannya Kita tidak ada hubungannya Dengan pembunuhan Inspektor ini Dan Moersi Monster Dahlia Defense Proloving Dahlia Tenang Tenang Inuit Ini akan terjadi Kita menemukan De facto Corosian Sur Pemindahan Tidak ada 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 Ini siapa tuh yang ngomong? Asogia Sorry yang mulia Aku minta izin I would like to post one further question Aku mau minta satu pertanyaan lagi dari saksi Pertanyaan apa? Ini ada hubungannya dengan kasus 10 tahun yang lalu I believe you will have been present at a very soon Oke, ini pertanyaan mikasa basudara tadi nih kayaknya nih 10 tahun yang lalu Tentang eksekusi profesor Bapaknya Kazuma, yaitu Genshin Asogi Oke, aku ingin tau exactly Apa sih tujuan kamu? Jawab aku Sebentar lu konser Ini ada hubungannya dengan kasus ini gak? Naturelly Is the person who can believe Jaksa percaya That kalo kasus ini ada hubungannya Dengan kasus 10 tahun yang lalu Tuh kan Adanya dari Lincoln Oke, kata hakim Apakah dari pihak pengacara setuju? Kazuma Kamu gak sendiri kok You are not as common collector as usual Kasian Kazuma ya Dia pengen tau banget nih Ingat aja Mr. Figgiel apa yang terjadi 10 tahun yang lalu Will tell the tale of Genshin Asogi last moment Ayahnya dia Oke, Kazuma Maksud saya Prosecutor Jaksa Asogi Apakah kamu percaya? Dia genuinely believe That is question Kalo pertanyaan ini Membutuhkan jawaban In order to learn the truth Apakah Pertanyaan ini bisa Membutuhkan jawaban In order to learn the truth Tentang kenyataan Dari kematiannya Ismator Gregson Aku butuh kamu percaya aku Tolong sekali ini aja Kata hakim Oke, kalo gitu Saya tidak keberatan Kalo gitu Tolong jawab pertanyaannya saksi Kenyataannya Ah, oke Kenyataannya adalah Aku ingat sedikit pada saat itu Kamu lupa? Sorry tuh sih Tapi iya aku lupa Seperti yang aku bilang Aku sudah resign Dari tugasku sebagai Sesipir penjara 10 tahun yang lalu Tapi untuk beberapa alasan Memori yang udah even Leading up to the moment Tiba-tiba tuh hezy Kayak Gak inget gitu loh dia loh Samar Aneh gak sih misalnya Rodo 10 tahun tuh kan udah cukup lama Tapi untuk melupakan Sesuatu ya Alasan kenapa dia bisa Kehilangan karirnya itu Kayaknya Gak mudah sih Dan itu tuh kan kayak Kasus Apa namanya Kejadian penting di hidup dia gitu loh Dan gak cuman itu Mr. Vigil bilang Klaim kontradik What we already know Which is why We have a tendency To repel for protection Aku gak ngerti Maksud kamu apa ya Asho Gi When we experience pain And suffering That we feel Enable to your We block it out Oblirat Memori Selat away But it never To leave us Jika segel itu Terbu Jika segel itu hancur Di memory Resurface And when they do The fragility Man may finally be cross Tapi aku Ini Kazuma Ngepress terus nih Lu harus kasih tau ke gue 10 tahun lalu itu ada apa sih Wah nanjing dia ngepress terus nih Tapi kalau yang maaf Jangan so Dan so be it Because the truth will not say burit Tuh Dia masih ngepress terus Dia masih kekew gitu Pengen tau Bapaknya tuh diapain sih 10 tahun yang lalu tuh Dia ingin membuka kenyataannya Apapun harganya Apakah aku harus mengeluarkan Barang bukti atau tidak Misal ada barang bukti Yang harus kita buka Coba kasih ya Gue gak tau nih apa yang harus dikasih nih Bener gak yang tadi Apakah barang Barang bukti Tentang pemecatan ini Kenapa dia dipecat Aiding and abetting Di escape From this prison Convict Bintang 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 Nama orang yang disensor Nama bapaknya Kazuma Genshin Just prior to execution Detail tentang Detail tentang Kaburnya tahanan ini Masih diinvestigasi Full command will be expected Prison governor Barik Aiden Dia bilang resign Resign kan keluar Karena mau yang sendiri Oke Beberapa mohon yang lalu Kamu bilang Aku resign Aku resign tuh Bener Bener kata siapa tadi yang ngomong ya Kalau itu tuh resign tuh Aku pengen keluar sendiri Tapi sebenernya dia itu dipecat Bukan Itu kemauan dia Bukan karena kemauan dia sendiri Tapi itu karena dia dipecat Dengan kata lain Kamu berkata Memang dipercaya Postan chief warrior Of your own volition Itu karena Kamu dipecat Gara-gara kesalahmu sendiri Iya itu betul Terus Tolong kasih tau ke aku Apa kamu inget Dengan dokumen ini sebelumnya Enggak aku gak inget Ini adalah surat pemecatan Order to immediate determination Order to presence of memory Supply by employment Dan nama yang ada disini Adalah nama kamu Mr. Figil Jadi kamu gak resign kan Dari penjara Sama sekali Untuk beberapa alasan Kamu dipecat Sebagai kepala spirit penjara Dari Barclay Aku bener kok Orang aku yang pengen resign Katanya dia Aku mah gak dipecat Dia masih ke-ke Lah 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 Kalau kamu emang dipecat Pasti ada alasan kuat dong Kamu melakukan sesuatu Anjing Mr. Figil Isan to break the seal Dan Coba kamu inget Hmm Oke The final execution Yang waktu itu kamu pantau Pada tanggal 17 Juni 10 tahun yang lalu Dan pada hari itu Ada sesuatu yang sangat serius Terjadi di penjara Barclay Tanggal 17 Juni Itu kan Eksekusi Bapaknya Kazuma Genshin Asogi Profesor Kamu sebagai kepala spirit penjara Pada saat itu It stands to reason That you won't have been present Throughout the proceeding Kamu harus ada disana Ketika Hukum gantung itu berlanjut Eh berjalan Sorry It does Itu aku kayak ingat Kata Figil Dan And yet The execution Never took place Eksekusi itu Tidak pernah terjadi The convict Obviously executed Early to the letter He emerged from his grave Katanya Sang Sang tahanan ini Bangun kembali Dari kuburannya Dan eksekusi itu Tidak pernah terjadi The convict Came back to life Sang tahanan itu Kembali hidup Ya Di kuburan Pada tengah malam-malam itu Ada sebuah saksi Tapi Saksi bilang Di momen setelah dia melihat Conflict Si tahanan itu keluar Dari kuburan Ada suara tembakan Dan dia menembak Ke bahunya langsung Ada sebuah tembakan Peluru Menembus Jantungnya profesor Dadanya profesor Membunuh dia Secara instan Itu mungkin Momen terakhir Profesornya sebenarnya Sing as you were Insert over Seng execution at that time You must know the truth Kamu kayak tau Kenyataannya Tentang apa yang terjadi Di kepalamu Sesuatu yang ada Di dalam Ingatanmu Oke Kepala sipir Daily Vigil Aku tau ingatan Yang ada di kepalamu That can explain Yang bisa menjelaskan Apa yang terjadi Pada tanggal 17 Juni 10 tahun yang lalu Dan sekarang adalah waktunya Untuk menarik Ikatan itu keluar Mr. Vigil kenapa ya? Iya Penjara itu Penjara itu sangat-sangat kacau Seorang tahanan kabur Dia dibunuh Di kuburan The shocking news Di petruk Barkley Ke Hurrican Beritanya itu Nabrak Barkley Seperti Angin topan Jadi di kubur hidup-hidup Apa gimana ya? Oke Tenang dulu Tenang dulu Apakah kamu mau bilang Mr. Vigil Kalau ingatanmu itu kembali Kok ingatannya Kayak digembuk ya Tapi ya Kayak ada Kayak ada Suatu Waduk ya Flood Gets Yang kebuka katanya Bayangannya Eh gambarnya Teriakan-teriakan orang yang ada disana Pada saat itu Papernya Ada laporan Artikel Tentang orang yang melihat hantu Iya Enos Drabber kan Yang melihat Mayat bangkit dari kuburan Ada juga bekas Jejak Di TKP Jejak apa? Di kuburan Lowgate Nomor 139 Ada darah Banyak sekali darah Itu adalah tempat Orang itu dikubur Jelas sekali Ada sesuatu yang mengerikan Yang terjadi disana Black Psycholog itu beda Sama Red Oh ini lagi ngomongin Psycholog Aku nge-review Kalau catatan polisi Pada saat itu Yang terjadi dikuburan Pointed by Scott Lanyard Untuk mempertahankan How dikonfirmasi Escape Di tempat Dan Yang terjadi dikubur Ini adalah Yang terjadi dikubur Yang terjadi dikubur Salah satu dari Staff penjara Ini tuh ada Hewantara campurnya Ada ikut campurnya Apakah kamu mau bilang Kalau Sang Sipir penjara itu Memberikan pria itu Kebebasan Iya Iya Dan aku Aku dicuriganya melakukan itu Menggunakan eksekusi Pembunuh itu Untuk membantu Dia kabur Oh oke guys Jadi kemungkinan besar Hukum gantung itu palsu Dari kepala sipir penjara yang naro trik Fengli naro trik supaya bapaknya Kazuma gak mati Aku ingat sekarang Semua Semua horror yang Waktu itu muncul On evening if you did Setelah eksekusi pada malam itu Ada beberapa detektif yang datang ke penjara Aku dipanggil Ke governor office Di atas whatsoever penjara Dia dimarahin kayak disini Sorry Deli Ini ada urusannya serius Tapi aku tidak bisa bantu kamu Sebagai kepala sipir penjara Kamu bertanggung jawab Setelah Untuk melihat Dan memantau eksekusi Betul kan Oke Ada beberapa hal yang pengen Dibilang Dan ditanya dari pihak kepolisian You better pack your thing ready You want to go in person Setelah dia bilang kayak gitu Ingatanku tiba-tiba kosong Dan Dan Hal berikutnya aku tau Aku The professor Membunuh yang paling dibenci Di negara inggris Dan aku membiarkan dia kabur I finish Hidupku Habis sudah Hancurlah hidupku Waduh kenapa dah Dia kayak Kayak ingatannya dikunci loh Sumba Ingatannya kayak ada yang digemuk Dia udah boleh Saya kolok Saya Dengan Dengan Kepulisan Kepulisan Proceedings Kepulisan 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 Mereka semua terikat Dengan sebuah rantai yang tidak terlihat Dengan masa lalunya mereka Ntar juga dijelasin kenapa dikasih kaca pencah Terus dia gak inget 10 tahun yang lalu Oh oke Nanti katanya dilahsin Kenapa ingatan dia bisa kegembok Terakhir Oke guys Oke Kita tahan buat besok ya Ini apik banget anjing Terima kasih Terima kasih sudah menonton!